Halo Sobat Lipi, Beberapa tahun belakangan ini isu mengenai perang nuklir terus meningkat. Apalagi saat salah satu negara besar yaitu Rusia mulai berkonflik dengan Ukraina. Yang mana hal ini disebut-sebut dapat meletusnya perang dengan senjata nuklir. Tapi, tahukah kamu siapa negara yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak di dunia? Maka dari itu, pada kesempatan kali ini mari mengenal 5 negara yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Pertama, Rusia Rusia merupakan negara dengan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari Arms Control Association, Rusia pada tahun 2021 tercatat memiliki sebanyak 6.257 hulu ledak nuklir. Yang mana angka ini mampu mengungguli kekuatan nuklir milik sang rivalnya, yaitu Amerika Serikat. Kedua, Amerika Serikat Amerika Serikat menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Yang mana pada tahun 2021, negara ini memiliki sebanyak 5.550 hulu ledak nuklir. Sebagai salah satu negara dengan militer terbanyak di dunia, angka ini bisa dikatakan cukup wajar. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan sejumlah negara yang memiliki hulu ledak nuklir. Sebut saja negara Iran, Korea Utara, dan Tiongkok. Yang mana ketiga negara tersebut sangat menentang pengaruh Amerika Serikat di sejumlah kawasan. Ketiga, Tiongkok Posisi selanjutnya diisi oleh negara dengan militer dan ekonomi terkuat di Asia, yaitu Tiongkok. Negara ini menempati posisi ketiga sebagai negara dengan hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Namun, jika melihat dari kedua negara sebelumnya, Tiongkok hanya memiliki sebanyak 5% dari jumlah hulu ledak nuklir milik Rusia. Dimana pada tahun 2021, Tiongkok tercatat mempunyai sebanyak 350 hulu ledak nuklir. Dan hulu ledak nuklir tersebut dapat diluncurkan dari berbagai alat tempur, seperti kapal perang, peluncur roket jarak jauh, hingga pesawat pengebom strategis. Keempat, Perancis Perancis menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Yang mana pada tahun 2021, negara ini mempunyai sebanyak 290 hulu ledak nuklir. Dan angka tersebut sangat bersaing dengan negara Inggris. Kelima, Inggris Inggris menjadi negara kelima dengan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Pada tahun 2021 saja, negara ini mempunyai sekitar 225 hulu ledak nuklir. Yang kemungkinan besar banyak terpasang di armada angkatan laut mereka. Sebut saja kapal selam HMS Victorius. Yang belakangan ini sempat heboh akibat kapal selam tersebut mengalami kebakaran. Yang mana saat itu kapal selam ini sedang menjalankan misi rahasia. Dengan membawa rudal ICBM nuklir 3DN2. Sekian pembahasan singkat mengenai beberapa negara dengan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!